Intro Shalom, selamat pagi hari-hadi Hari ini kita mau selama minggu Eh, apa kabar kalian? Selama pandemi ini kan kita tidak bisa pergi ke gereja Yuk, hari ini kita mau sama-sama naikkan ujian Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih Bisa ya? Ya, pasti bisa Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih Tuhan telah pihara Kami setiap hari Matahari bersinar Burung-burung bernyanyi Bertambah-tambah-tambah Cintanya Cintanya Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih Tuhan telah pihara Kami setiap hari Matahari Matahari Bersinar Burung-burung bernyanyi Bertambah-tambah Tambah Cintanya Oke Ya, kita setiap hari Selalu mengucap syukur pada Tuhan Yuk, kita sebelum mengawal Setelah minggu ini Kita mau berdoa Tangannya dilipat Matanya ditutup Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Hari ini Tuhan Kau masih berikan kesempatan Pada kami Tidak Tuhan Untuk memuji dan memulai Nama-Nama Mari Tuhan Kau beracara hari ini Kau pimpin kami Tuhan Pimpin sepuluh minggu ini Dari awal Pertengahan hingga akhir Dalam nama Tuhan Yesus Kau berdoa Amin Nah, anak-anak Siapa yang di rumah Kalau mamanya Nyuruh sesuatu Misalkan Ayo, adik Kamu hari ini Gosok gigi ya Ya, mah Eh, tapi ternyata Tidak mau melakukan Siapa, ayo Berarti Itu tandanya Berkata Tidak benar Harusnya ya Tetapi tidak dilakukan Nah, sekarang kita mau menaikan pujian Hati-hati gunakan tanganmu Setelah tanganmu Hati-hati gunakan kakimu Setelah kakimu gunakan Hati-hati gunakan mulutmu Ya, oke Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Karena Bapak di surga melihat ke bawah Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan kakimu Hati-hati gunakan kakimu Karena Bapak di surga melihat ke bawah Hati-hati gunakan kakimu Hati-hati gunakan mulutmu Amin Hati-hati gunakan mulutmu Amin Karena Bapak di surga melihat ke bawah Hati-hati gunakan mulutmu Amin Good Benar ya adik-adik Kita harus menjaga mulut, tangan, dan kaki kita Untuk kemuliaan Tuhan Nah, sekarang kita mau dengarkan firma Tuhan Sudah siap belum ya? Oke, yuk kita siapkan hati kita Kita mau dengarkan cerita Kita mau naikkan pujian Firman Tuhan ku dengar Ya Kubuka Alkitab Lalu ku baca Firman Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Ku ingin tumbuh subur Berbuah lebar Yesus tolong padaku Firman Tuhan ku dengar Firman Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Ku ingin tumbuh subur Berbuah lebar Berbuah lebar Yesus tolong padaku Halo adik-adik Apa kabar? Selamat hari minggu ya Nah adik-adik hari ini Kak Caca mau bercerita Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Adik-adik ada yang tahu enggak? Nah, sebenarnya hari ini Kak Caca mau bercerita Tentang seorang bapak yang diutus oleh Tuhan Nah, adik-adik udah siap mendengarkan cerita belum? Kalau udah siap Sebelumnya Mari kita berdoa dulu Oke? Nah, kalau mau berdoa seperti apa? Tangannya dilipat Matanya ditutup Dan jangan lupa duduknya yang manis Oke? Kita mau berdoa Semua ikutin Kak Caca ya Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Karena engkau telah menyertai kami Tuhan Yesus Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Kiranya engkau mau mengajarkan kami Duduk diam Mendengarkan segala firman-firmanmu Terima kasih Tuhan Yesus Pimpin kami selalu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah, adik-adik Kita kan tadi sudah berdoa Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita? Nah, adik-adik Kak Caca mau nanya nih Adik-adik pernah lihat ikan-ikan enggak? Pasti pernah dong Bisa lihat di akwarium Bisa lihat di laut Bisa lihat juga di kolam ikan Pokoknya ikan ada di mana-mana kan? Tapi adik-adik sudah pernah lihat ikan yang sangat besar Pernah enggak? Mungkin ada yang pernah Ada juga yang belum Nah, kayak ikan-ikan kayak gini adik-adik Adik-adik pernah ada yang lihat belum ikan-ikan sebesar ini? Nah, ikannya besar ya Nah, kalau misalnya kita lihat di laut Pastikannya besar Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita Tentang seorang bapak yang dimakan oleh ikan yang sangat besar Namanya Bapak Yunus Nah, ini Bapak Yunus nih Nah, siapa adik-adik namanya? Bapak Yunus Nah, Bapak Yunus ini akan dimakan sama ikan besar Hmm, kira-kira kenapa ya? Kok Bapak Yunus dimakan sama ikan besar? Mau dengerin ceritanya? Ayo duduk yang manis dulu ya Kita dengarkan cerita kaca-kaca, oke? Adik-adik Yunus mendapat sebuah tugas dari Tuhan Untuk memberitahukan hukuman kepada orang Niniwe Harusnya Yunus segera berangkat untuk melakukan tugas tersebut Tapi Yunus malah berfikir Bagaimana nanti orang Niniwe marah kepadaku Gara-gara aku memberitahukan hukuman kepada mereka Ah, aku akan melarikan diri saja Aku tidak mau melakukan tugas ini Aku akan pergi ke tempat yang jauh Agar Tuhan tidak mengetahui di mana aku berada Adik-adik Yunus ingin melarikan diri dari Tuhan Supaya tidak perlu mengerjakan tugas yang Tuhan berikan itu Maka dia naik sebuah kapal untuk menuju ke Tarsis Yunus kira Tuhan tidak akan tahu rencananya itu Menurut adik-adik Apakah Tuhan memang tidak tahu di mana Yunus berada? Ya tentu saja Tuhan tahu dong Karena Tuhan tahu Yunus ingin melarikan diri Maka Tuhan mendatakan angin kencang di laut Sehingga kapal yang dinaiki Yunus terombang ambing Tolong, 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 tolong Teriak orang-orang yang ada di atas kapal itu Adik-adik Yunus sadar bahwa saat itu Tuhan sedang marah Gara-gara ia melarikan diri Dari tugas yang Tuhan berikan Orang-orang yang mengetahui kesalahan Yunus itu Lalu melemparkan Yunus ke laut Supaya angin tenang kembali Namun Tuhan masih mengasihi Yunus Yunus tidak dibiarkan tenggelam di dalam laut Tuhan mengirim seekor ikan yang sangat besar Untuk menangkapnya Sehingga Yunus bisa berada di dalam perut ikan Dalam keadaan hidup Adik-adik Yunus berdoa di dalam perut ikan Ia berdoa untuk mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan Dan meminta ampun kepada Tuhan Yunus sadar bahwa seharusnya Ia mengerjakan tugasnya dengan baik Sesulit apapun tugas itu Ia harus mengerjakannya dengan baik Dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memimpinnya Adik-adik Tuhan mendengar doa Yunus Dan mengampuninya Maka Tuhan memerintahkan ikan besar itu Untuk mengeluarkan Yunus dari dalam perutnya Yunus pun terlempar ke darat Dalam keadaan selamat Nah adik-adik Tadi udah dengerin kan Cerita Kak Caca Tentang Bapak Yunus Nah Bapak Yunus Dimakan sama ikan besar Karena dia kabur Dia tidak mau melakukan tugas Yang diberikan oleh Tuhan Nah kira-kira menurut adik-adik Bapak Yunus merupakan Seorang bapak yang bertanggung jawab gak? Enggak ya Nah Tuhan pengen adik-adik jangan seperti Bapak Yunus Tuhan pengen adik-adik bertanggung jawab Dalam setiap tugas-tugas yang diberikan Nah misalnya nih Mama sama papa nyuruh adik-adik Untuk melakukan sebuah tugas Adik-adik harus melakukannya Karena apa? Karena dengan melakukan tugas-tugas Yang diberikan oleh mama dan papa Adik-adik menjadi anak-anak yang bertanggung jawab Dan ingat Tuhan akan selalu memimpin adik-adik Ingat ya adik-adik Tuhan selalu ada bersama kita Nah adik-adik Sekarang kita mau berdoa Coba seperti apa Kalau mau berdoa Tangannya dilipat Matanya ditutup Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk segala firmanmu Yang telah kau berikan kepada kami Pada saat ini Tuhan Yesus Kiranya engkau memimpin kami Untuk menjadi anak-anak Yang selalu bertanggung jawab Atas segala tugas-tugas Yang engkau berikan kepada kami Pimpin kami selalu Bapak Kiranya engkau selalu menyertai kami Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah adik-adik Sekarang kita Mau ayat hafalan dulu ya Ayat hafalannya Diambil dari Roma 12 Ayat 1B Roma 12 Ayat 1B Persembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Sekali lagi ya Roma 12 Ayat 1B Persembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Nah adik-adik Sampai disini dulu ya Sekolah Minggu kita Sampai ketemu Minggu depan Di Sekolah Minggu GKI Peterongan Tuhan Yesus memberkati Dadah Tuhan Yesus memberkati Kati saw Mari ai Tuhan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Terima kasih.